Sebanyak 39 kg narkotika jenis sabu dan puluhan ribu butir pil ekstaksi berhasil diamankan di tiga lokasi berbeda di Pekanbaru, Riau. Barang haram senilai puluhan miliar ini disita dari lima pengedan narkoba, jaringan lintas provinsi dan lintas internasional. Direkturat Reserse Narkoba Paul Dariau menangkap lima pengedar narkoba di lokasi yang berbeda. Penangkapan pertama di wilayah Dumai, petugas mendapati barang bukti 20 kg sabu yang dibawa oleh tersangka ED. Sebagai kurir, ED dijanjikan imbalan uang sebesar 300 juta rupiah. Penangkapan selanjutnya polisi meringkuh tersangka RB dengan barang bukti 10 kg sabu dan 21 ribu pil ekstasi asal Malaysia. RB menyembunyikan seluruh barang haram di bawah tumpukan kayu di belakang rumahnya di kawasan Bandar Laksana, Kabupaten Bengkalis. Kemudian polisi menangkap dua tersangka lain berinisial IHA dan SN di Kabupaten Rokan Hilir dengan barang bukti sebanyak 9 kg sabu. Sabu tersebut juga berasal dari Malaysia. Yang mana peran dari tersangka adalah sebagai gudang penyimpanan sementara ataupun perantara antara barang yang dikirim di oleh Malaysia menggunakan kapal untuk dijemput oleh orang yang akan berangkat untuk menuju kota Pekanbaru. Kelima tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Usai konferensi pers, polisi langsung memusnahkan seluruh barang bukti. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal Ainus melaporkan.